Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Bujang Studio ya Oke di video kali ini kita akan membahas tentang cara atau tutorial bagaimana cara membuat detektor aplikasi pitchart ya teman-teman tanpa basa-basi langsung aja ke tutorialnya ya di sini teman-teman langsung aja buka aplikasi pitchart nya ya lalu teman-teman pilih foto yang akan teman-teman edit setelah itu teman-teman langsung aja pergi ke ikon kuas ya untuk menggambarnya ya seperti ini dan di sini teman-teman langsung ke layar ya pastikan teman-teman sudah ada layar kosong yang di atas ini untuk langkah pertama teman-teman bikin dulu line art ya usahakan warnanya hitam semua dan untuk ukurannya di sini teman-teman bisa atur sendiri sini saya menggunakan 6px ya selamat menikmati 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 oke kalau sudah seperti ini teman-teman kembali lagi kelayar ya lalu teman-teman tambahkan lagi lapisan kosong ya buat warna rambutnya dan si layar kosong ini insalkan posisinya dibawah lain art Terima kasih telah menonton 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 dan untuk warna kulitnya sendiri sini saya menggunakan yang warna ketiga ini untuk warna kulitnya teman-teman bisa download aja di link deskripsi ya selamat menikmati oke kalau teman-teman sudah mewarnai atau kalau memberikan warna buat kulitnya ya teman-teman lagi layar kosong untuk warna kaosnya ya tapi disini untuk warna kaosnya tidak memberikan ketentuan khusus ini saya juga mengarang-arang sendiri ya di pas-pasin sendiri aja ya terima kasih ya 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 dan ya jadinya seperti ini ya teman-teman kalau sudah jadi seperti ini untuk gambar aslinya yang ada ikon matanya ini teman-teman silang aja ya lalu tambahkan lagi layar kosongnya buat backgroundnya ya di sini saya backgroundnya menggunakan warna eh semua semua abu kayak gusus Hai lalu backgroundnya ini nanti disimpan paling bawah ya teman-teman langsung tarik aja ke bawah nah dan jadinya akan seperti ini ya teman-teman kalau sudah seperti ini teman-teman langsung aja tab checklist yang berada di pojok kiri atas dan simpan di galeri teman-teman hai hai hai